Politisi Golkar, Air Langga Hartarto mulai mendapat dukungan untuk tetap duduk sebagai ketua umum partai di periode berikutnya. Dukungan kepada Air Langga itu mengalir di tengah isu bahwa Presiden Jokowi yang akan menakodai Golkar setelah Air Langga. Sinyal dukungan keduanya mulai bergulir meski Munas Golkar baru akan digelar pada Desember 2024. Dukungan terhadap Air Langga muncul dari dua organisasi sayap partai Golkar, yaitu Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR dan Kosgoro 1957. Kedua orang mas tersebut menilai Air Langga telah berhasil mendongkrak suara Golkar dalam pemilu 2024. Air Langga juga dinilai memiliki kinerja baik sebagai Menteri Perekonomian di Kabinet Jokowi. Ketua Umum Kosgoro, De Flaksono mengungkap, dukungan resmi terhadap Air Langga akan disampaikan secara tertulis dan terbuka. Sementara Ketum MKGR, Andis Kadir menyatakan rencana pengusungan Air Langga akan diputuskan dalam Raker Nas Majelis Pertimbangan Ormas MKGR. Tak hanya dua ormas, Air Langga juga mendapat dukungan dari pengurus DPD-1 dan dua Golkar. Menurut mereka, kepemimpinan Air Langga dibutuhkan untuk memastikan kemenangan Golkar di Pilgada 2024 pada November mendatang. Di sisi lain, Jokowi diusulkan oleh anggota Dewan Pakar Golkar, Rituan Hisham, untuk menggantikan posisi Air Langga. Meski begitu, usulan tersebut terbentur dengan ADART Partai Golkar sendiri. Pasalnya dalam ADART tersebut, syarat untuk menjadi Ketum adalah aktif selama lima tahun dan tak pernah bergabung parpol lain. Sementara Jokowi pernah menjadi anggota partai lain yaitu PDI Perjuangan. Selain itu, calon tersebut pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat atau provinsi selama satu periode penuh. Eks Ketum Golkar, Abu Risel Bakri pun mengingatkan agar Jokowi mengikuti aturan jika ingin memimpin Golkar. Meski begitu, Bakri tak menutup kemungkinan ADART itu diubah demi memuluskan jalan Jokowi menguasai Golkar. Terima kasih telah menonton!